Selamat malam teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya coba mau buat tutorial Ini kebetulan ada pelanggan saya Customer saya yang service Jadi ini sekalian mau saya buat tutorial Ini monodel OD38 Bocornya dari sambungan As Angin ya teman-teman Coba ini sudah saya buka Bocor dari sini teman-teman Jadi cara membukanya teman-teman Ini kebetulan sudah saya buka semua Jadi tadi lupa buat video dari awalnya Ini susunannya seperti ini Di ujung sini ada cincin Cincin laras satu Kemudian di tengah-tengah ada cincin laras Satu lagi ya teman-teman Jadi teman-teman buka dulu cincin laras ini ya Kemudian teman-teman buka ini baut Ada dua baut chamber di sini kiri dan kanan Kemudian satu baut di belakang sini ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal angkat saja ya Tidak perlu buka laras teman-teman ya Tidak perlu buka laras Ketika sudah buka cincin laras Kemudian buka dua baut ini Sama baut satu di belakang ini Teman-teman tinggal angkat saja ini Nah Nah gini teman-teman Tinggal diangkat saja sudah terbuka ya Jadi tidak perlu buka laras teman-teman Jadi tidak terlalu banyak yang dibuka ya Ketika larasnya sudah terbuka Sudah teman-teman tinggal buka ini saja teman-teman Ini kebetulan sudah saya buka tadi ya Jadi kalau misalkan agak sulit Nanti teman-teman bisa pegang belakang ini pakai ragun ya Tapi biasanya sih tidak terlalu kuat teman-teman Nah ini Ini tinggal kita buka saja Di ujung sini Ini ada o-ringnya teman-teman Nah o-ring ini rusak ya teman-teman Sudah jebol Nanti sudah saya ambil juga teman-teman Nah ini yang akan kita ganti teman-teman disini Ini Kalau o-ring disini bocor Nah dia akan rembes dari selah-selah sini teman-teman ya Ini ada dua o-ring teman-teman ya Seperti yang disini satu Kemudian ini di belakang ini satu ya Jadi ini yang bocor di bagian sini saja Jadi yang sebelah sini tidak perlu kita buka Kalau misalkan nanti Suatu saat ya Yang sebelah sini ini bocor Nah teman-teman harus buka trigger dulu teman-teman Nah ini Triggernya harus kita buka dulu Supaya bisa kita putar ya Nah ini sangat simpel sekali teman-teman Nah ini perlu saya ingatkan juga sekalian teman-teman Nah ini salah satu contoh juga Ini bagus ya teman-teman Dari pengerjaan pengerjaan Dari pengerjaan perajinnya Karena ini draftnya Panjang Ini hampir sekitar 10 cm lah teman-teman draftnya Jadi Ketika kita Main di 2500 Ataupun 2500 Insya Allah aman Dengan draft yang cukup panjang ini teman-teman Ini salah satu juga Trick ya bagaimana cara Pemilihan Senapan ya teman-teman Agar kita aman Dan memang sebenarnya sih Untuk teman-teman yang Hobi beli online ya teman-teman Ketika Senapan itu baru datang Ataupun ada Sebelum ada kerusakan Baiknya memang dicek dulu Kalau teman-teman suka Pressure yang tinggi Teman-teman Tapi kalau teman-teman Hanya suka Main aman saja Kita main aman 2500 Ya tidak perlu dibongkar Tidak apa-apa teman-teman Ya rata-rata mungkin Dari Perajin-perajin Kita ya di Indonesia ini Rata-rata Ukuran draftnya ini sama Karena ada beberapa Kali saya bongkar Itu ukuran ini Rata-rata sama panjang teman-teman Jadi cukup aman ya teman-teman Nah ini Caranya seperti itu teman-teman Tinggal masukin orang disini Kita pasang lagi Teman-teman Itu simpel sekali ya Teman-teman caranya Oke Nanti kita akan Rakit lagi Sampai Dia Jadi Oke Sekian dulu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih